Pemirsa pusat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengungkap lonjakan transaksi mencerigakan terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Muncul juga temuan indikasi dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Untuk menalaminya kita langsung tergabung melalui sambungan telepon dengan Pak M. Natsir Kongah, Koronator Kelompok Substansi Humas PPATK. Selamat malam, Pak Natsir. Assalamualaikum. Mas Seranov, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat sehat, Pak Natsir. Langsung saja kami minta dari Anda sumber dan juga penerimanya siapa ya, Pak Natsir? Ya, penerimanya itu para pihak yang terkait dengan kontestasi pemilu yang ada sekarang ini ya. Dan itu memang jumlahnya cukup besar ya. Peningkatannya itu bisa lebih dari 11% dan nilainya itu 100, maaf, nilainya itu mencapai 1 triliun lebih. Begitu, Mas Herano. Ya, satu... Yang penting ya, prinsipnya, yang kami lakukan itu adalah untuk menjaga ya, proses dari pemilu ini tidak ada potensi dari tindak pidana pencucian uang. Kemudian, kami berharap tidak ada masuknya uang-uang yang berasal dari tindak pidana legal atau ilegal ya, untuk membiayai kegiatan kontestasi apalagi jual beli suara. Ini pemilu ini kan sangat berarti buat kita ya. Di dalam, kita mendapatkan para pemimpin yang punya visi ya, yang dapat memperbaiki, memajukan bangsa kita. Khususnya, bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu harapan kita semua. Baik. Mas Herano. Sumbernya belum bisa Anda sebutkan, berarti ya, Pak Nasir. Dari mana, penerima dari mana? Sumbernya sudah terimakasih bahwa uang itu berasal dari tindak pidana, antara lain ya, ilegal mining, kejahatan di bidang kehutanan, korupsi, dan lain-lain seperti itu, Pak Herano. Masuknya ke rekening bendahara partai politik ya, Pak Nasir, ke semua partai politik peserta pemilu 2024, atau kepada satu partai politik saja, Pak Nasir? Kepada para pihak, ya hampir merata lah, ya. Saya nggak bisa sebut ke parpol ini berapa, parpol ini. Tapi hampir merata itu ada, Buong Herano. Baik, kalau sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan adalah transaksi itu masuk ke rekening khusus dana kampanye ya, Pak IA, RKDK. Ini malah justru masuk, meningkat di bendahara partai politik. Begitu ya, Pak Nasir? Ya, justru ya begitu. Aturan yang ada kan ketika orang per orang, lembaga, ingin menyumbang, partai, gitu ya. Itu kan harusnya masuk ke RKDK, rekening khusus dana kampanye. Tapi malah di RKDK itu, pergerakan uangnya itu tidak nampak gitu. Artinya ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, tapi justru lonjakan yang terjadi pada rekening pada pihak terkait tadi. Baik. Periodenya kapan ya, Pak Nasir? Ini berlangsung lama sehingga sampai menyentuh angka 1T. Ya, menjelang-menjelang pemilu inilah, Buong Herano. Baik. Kemudian yang dilakukan PPATK sudah melapor ke KPK, ke KPU. Ini sudah seberapa transparan, Pak, untuk informasi yang Anda terima? Ya, kami itu dengan KPU Bawaslu itu kan ada MOU ya. Jadi kan memang data yang kita sampaikan itu dapat disampaikan kepada Bawaslu dan KPU ya. Memang data yang kita sampai itu sifatnya umum ya. Tapi dari informasi yang kita sampaikan tadi, sudah Bawaslu misalnya itu dapat memintakan persoalan yang ada. Tapi kalau memang informasi itu kurang, kita bisa tambah, kita bisa lengkapi. Iya kan? Baik. Arah yang ditangkap oleh PPATK, kecurigaan ini dananya dimanfaatkan untuk pengalaman suara? Atau bagaimana ya Pak Nasir bisa jelaskan ke kami? Iya, itu salah satu. Salah satu. Peran off ya, untuk biaya kampanye ataupun kegiatan kegiatan lainnya. Baik, ini juga ada dugaan, dana yang masuk ke bendara partai politik tersebut berasal dari tipitas tambah ilegal. Tambah ilegal mana ya Pak? Iya. Tambah ilegal ya itu ada beberapa di banyak daerah ya. Jadi, ya saya nggak bisa juga sebutnya daerah mana karena nanti itu juga akan menunjukkan bahwa itu akan keterlibatan dengan aparat pihak. Nah, jadi gini Mas Erano, kami itu hanya dapat menyampaikan informasi kepada penegak hukum. Oleh undang-undang diatur tuh ada 6 penyidik ya. Polisi, Jaksa, KPK, BNN, Jawa Cukai, Pajak. Dan menurut putusan makam-makam konstitusi, PPNS, pegawai negeri sipil, penyidik pegawai negeri sipil, juga dapat menindaklanjuti dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait dengan tindak-tindak asal yang mereka lakukan. Jadi, kami nggak bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik, kepada masyarakat. Karena undang-undang yang mengatur itu. Kalau nggak, kalau itu dilanggar, kita bisa terkena sanksi. Baik, baik. Gitu kok Erano. Baik, ada kerasian ya, tidak boleh terbuka di publik begitu ya Pak Nasir. Pak Nasir, ini juga ada kecurigaan transaksi ini juga mengalir dari sebuah bank. Bank per kreditan rakyat dari Jawa Tengah itu benar ya Pak? Ya, itu salah satu instrumen ya yang digunakan oleh pelaku tindak-tindak kejahatan. Itu bisa saja terjadi. Baik, yang kita dapatkan juga informasinya Pak Nasir, yang Anda terima laporannya ini adalah dana yang mencurigakan masuk ke bendahara partai politik. Tapi kalau Anda telusuri lebih dalam, ada tidak ya kecurigaan ke transaksi yang melibatkan alit partai politik? Tidak hanya bendahara partai politik, tapi juga ketumnya, wakil ketua umumnya, dan juga jajaran elit partai politik lainnya Pak? Ya, yang saya sampaikan itu para pihak ya. Para pihak yang terkait dengan konsultasi pemilu yang sedang berjalan. Baik, sejauh ini bagaimana kemudian Pak Nasir setelah Anda laporkan ke KPU, ke KPK, apakah ada lagi potensi dana yang mencurigakan masuk ke bendahara partai politik? Bukan ke RKDK. Ya, terus kita pantau ini. Karena kita konsen betul ya, terkait jalannya pemilu ini jangan sampai dinodai oleh uang-uang hasil kejahatan ya. Terus kita pantau, dan bahkan kita juga membuat sebuah tim yang melibatkan apara pendagang hukum ya, penyedia jasa keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk juga lembaga pengatur dan pengawat. Jadi kita cukup serius, dan kita berharap juga masyarakat Indonesia juga saling mendukung ya. Baik. Jaga demokrasi kita ini berjalan optimal ya. Oke. Tidak lagi, apa namanya itu... Baik. Baik, Pak Nasir terakhir, ini juga apa ya, memberikan pemahaman ke publik, sebenarnya adalah transaksi itu yang terjadi, yang bergerak adalah RKDK. Begitu ya Pak ya, bukan masif RKDK-nya. Ini justru malah yang aktif adalah rekening dari Bandara Partai Politik. Begitu ya Pak ya, terakhir. Iya, salah satunya begitu, Bu Erano. Baik, semoga ada transparansi ke depan ya Pak ya, oleh masing-masing peserta pemilu 2004. Untuk tahun depan akan digelar ajang pemilu 2004 di Februari. Terima kasih Pak M. Nasir Kongah, selaku pernah taklong kok substansi humas di PTK bersama kami di Prime News. Baik. 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 Baik, ya, punya visi untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Baik. Ketua mesejatahkan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ya Rabbah Alamin. Terima kasih Pak Nasir. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat sehat. Selamat sehat.